Halo semua, jadi balik lagi bareng sama gue Val dari RTL Story ID Nah teman-teman ini udah nyampe ke penghujung terakhir video dari review bulu mata ALS extension Ini udah nyampe part 3 nya, part yang kalian paling tunggu-tunggu nih pastinya Karena ada si Yelix yang udah bikin kalian penasaran banget Jadi ini adalah bagian terakhir ya, part terakhir dari review bulu mata extension Yang misalkan belum ngecek, ada video juga tentang review lemnya Itu juga jangan lupa di cek, ceknya jangan part 2 aja, tapi part 1 nya juga Soalnya part 1 itu ngaruh banget, karena di part 1 aku jelasin gimana cara kita simpen lemnya Dan nge-treat lemnya supaya dia itu terus bagus, jadi jangan gak ditonton nih untuk part 1 nya nih Nah untuk masalah review mereview ini lagi, ini gak akan jadi video yang terakhir Soon aku bakal tetap mengakuin video review, video tentang tutorial, ataupun video tentang motivasi ALS extension Nah kalian nih tugasnya adalah klik tombol subscribe, like, dan komen tuh pasti Tapi kalian tuh penting banget untuk komen ya, komen di bawah kayak semangatin aku untuk ngedit videonya Dan aku juga harus ngapain dulu, harus prioritasin yang mana dulu Itu penting banget Itu adalah bentuk dukungan yang bisa kalian lakuin Sebagai apa ya, sebagai yang suka nonton video aku gitu lah ya katakanlah let's say Oke so I hope you guys enjoy this video, here you go Next, ada Nagaraku Premium Camellia Eyeless Ini juga salah satu yang aku penasaran banget, karena Camellia Eyeless ini sempet booming banget Dan lagi-lagi saya yang tidak penasaran ini tidak mencoba Oke ini, ya kita lihat dulu ya Nah ini sih lebih parah lagi dari yang tadi Mola sih Ini kayak lebih keliatan mahal lagi Glossy-nya nggak seglossy si Mola Dan dia itu kayak nih Lebih halus lagi, lebih nggak ada suaranya Kita cek dulu diameternya berapa Oh 0,07 Tapi dia ini mix size Ini agak hilang ya, tapi ini 9,11,13 Jadi ini tipe bulu yang dalam satu strap udah campur ukurannya Jujur gue agak bingung sih Kalau masang bulu kayak gini di mata kalian tuh cara nge-mixnya kayak gimana Oke, nggak apa-apa coy Bingungnya nanti aja Mending kita langsung cus dulu Nah ini bisa kalian lihat nggak ada yang lebih pendek Yaitu bagian 9,11, eh 9,11-nya Tuh, bagian 9,11-nya Oke, tanpa baby boo kita langsung aja coba bikin fan-nya dulu Kita ambil Oh, lumayan stay sih Oke, lumayan, lumayan Oke, agak silk dan agak susah diatur ini tipenya ya Sungguhan sih Aduh, segini kayaknya bisanya Aduh, keambil Iya, ada yang luput Agak susah diatur sih ini meskipun bulunya bagus Ya, tapi kita coba lagi ya Siapa tau tadi Lalu percobaan awal Gua aja yang kurang Kurang beruntung ya kan Oke, coba yang diginiin Apakah dia Aduh, nggak ya, kurang juga sih Ini kurang bisa diatur sih Jujur sih Sungguhan tuh Dia kayak gua gerakin kesini Ikut kesini Gagin kesono, ikut kesono Oke, yang kayak gini Violet gua buang aja lah ya Hampir nggak kayak fan soalnya Oke, coba di sebelahnya deh Di stripnya dia deh Oh, di stripnya dia Dia agak lumayan mau ya Gagak juga boy Tetep aja kayak gini Hancur Oke, dikit lagi Dikit lagi Aduh, jujur ini Sayang banget ya Ininya sih udah oke loh Tapi Harus gagal Karena dia bulunya tuh Tuh, kurang bisa diatur aja gitu Nah, ini nih nih Dapet, dapet, dapet Oke, let's try, let's try Kita angkat Ya Pas diangkat Ngisa dong Jadi begini Oke, aku tunjukin aja deh Walaupun ini tuh Termasuknya kayak gagal gitu kan Begini Pas udah gua jatohin ke tangan Itu juga udah pelan Tetep aja Nyungsep Nah, ini lentiknya Lentiknya Oke, ini C apa D tadi Aduh Aduh, sayang banget ya Si Camellia LS ini ya Oke, segitu aja ya Untuk si negaraku Camellia LS ini Harganya per box Rp60.000 Tadi lupa ngomong Oke, teman Ini udah hampir Mau yang terakhir ya Ini tinggal dua yang terakhir Ada Yelix Yelix yang Let's say ini Single size-nya lah ya Soalnya aku juga Gak pernah pake sebelumnya Ini single size Yelix punya Diameternya D 0,07 Terus tapi yang ini tuh versi yang Instant Bloom Yelix Instant Bloom D 0,05 Ini mix size ya Untuk harganya Yang Instant Bloom Yelix ini Rp70.000 Nah, kalau yang ini Rp50.000 Gila ya Bulu semura itu loh Sekarang tuh Wih, parah banget sih Cuman kalau misalkan emang Ternyata oke Ya, why not gitu Cuman Cuman ya Pasti ada bedanya Dengan bulu yang premium Kita reviewnya mulai dari Rp50.000 Ini aku take off dulu Oke, kita langsung Cus keluarin dulu Tapi hari ini Gue kayak kang obat ya Mau maaf aja deh Karena memang Gak tau kenapa Vibe-nya lagi kayak gini Vibe-nya biasa aja sih Tapi kayak gak ada Manis-manisnya gitu Ngomong Biasanya gue kayak masih Mau ngomong manis-manis Hari ini tuh Kayak persis kang obat aja gitu Cuman ya gak apa-apa lah Namanya juga lagi nge-review Jadi supaya kalian tuh Lebih fokus dari Lebih fokus gitu Ke apa yang gue omongin Halus Halus sih Tuh, kayak gak ada suaranya gitu Wah ini untuk Rp50.000 sih Poin dimana dia halus tuh bagus Dan dia D-nya Agak kurang Gak kurang kebalik Ujungnya ya Apa enggak Enggak sih mungkin Oke, kita langsung cobain Langsung kita coba ya Kita bikin fan-nya Aku juga udah penasaran banget Oh, dia tipe bulu yang Bener-bener Temes Tunggu ya, kenapa gue jadi kaku kayak Oke Kayak gini Taruh disini Wah, lumayan sih Tuh Lumayan ya Dia kayak di Sekali diginiin sama gue Langsung nudut Eh, gue kekencangan Jadinya buyar bawahnya Oh, waktu diambil Tetap sama sih Tetap suka Suka Enggak keambil ya Suka nyangkut-nyangkut ya Dia suka ketinggalan Lagi-lagi Aduh Ini karena di tangan sih ya Gue jadi Agak-agak setengah mati Bener-benernya sih Cuman Gak apa-apa Buat kalian Apa sih Enggak anjir Jum palit dong dia Aduh Ibu Baru dipuji Kenapa kamu begitu Ya kan Ini kayaknya Aslinya tadi tuh Lumayan enak loh Mengapa tiba-tiba kamu Tempel Wah Sama Ternyata kayak yang tadi Lebih parah Tapi ini dapet sih Ini jadi sih Dapet ntar Duh Agak-agak ini ya Ternyata ya Masih agak-agak Kayak yang tadi Yang si camellia Cuman bagus Tampak luarnya doang Tapi Begitu digini Susah banget Diatur Coba Pak Mentok segini doang dong Oke Jadi kira-kira Kalau enggak Dimekarin Ya jadinya begini Ya kali Pasang volume Begini ya Coba deh Kalau tipe-tipe Yang diginiin dulu Bisa enggak diginiin Kita boleh-boleh manja dulu Terus kita ambil Di samping gitu Kita gosir-gosir Enggak mau juga Bung Aku sih paling cocok Udah begini sih Aku letakin dulu Di bawahnya Terus ku bentuk sesuka hati Ini jujur Agak susah sih Aku kayak Enggak nemu selanya Ntar aku yang belum nemu selanya Atau bulunya Enggak segambang itu Jadi aku udah habis segini Sisanya kebuang Yang jadi ini doang Sekali lagi deh Sekali lagi deh Enggak apa-apa Kayak masih kepo Penasaran gitu Apa harus di Punya dia sendiri Harus di isolatif Dia sendiri Ya lumayan sih Aduh Aduh bung Begini dong Ah bodoh lah Yang jelas ini Yelix ini susah Ah Ternyata Oke Sekian dulu next Ah ini Yelix autobloom 25 ribu atau 15 ribu mahal 15 ribu lebih mahal Kita lihat ya Apakah berbeda Oke kita ambil ini aja Kita ambil yang 12 Ini 0,05 mix size Uh Lebih tipis lagi ya Secara itu memang tadinya Akan 0,07 Yang ini 0,05 Ini perhelai-helainya Kayak gini Gak ada suaranya Sama Dan dia lebih Kelihatan kayak Kayak Ming lagi ya Tipe-tipe bulu Ming Kayak gini Tuh Oke Kita coba langsung Untuk membuat fan nya Wow Lumayan Lumayan cong Oke Oke Instant bloom ya Untuk bulu Sekelas instant bloom Ini Oke sih Tuh Wihih Wuhu Cuma sekali ambil ya Walaupun ininya Mengsong-mengsong Ya karena memang kan Sekali ambil Gak pake dibenerin lagi ya Tuh Oke Instant bloom Oke coba kalau kita Sempet benerin lagi Oh Bisa sih kayaknya Ini aku Review nya Biar jujur Memang aku Bulunya gak Aku pegang-pegang sama sekali Maksudnya ya Aku pegang Aku liat Tapi akunya gak Ini Kayak Gak terlalu Gak cobain ya Justru ya Aku gak cobain sama sekali Biar aku juga Fokus untuk Ini ya Untuk kayak Mau tau Apa sih yang Nanti itu Orang bakal Mau review Oke Pas banget ya Ini gue bikin sebelahan Jadi dia ini sama-sama D ya Si single size ini sama ini Tapi ini lebih lentik Instant bloom yang ini Lebih lentik Tuh Ini sama-sama 12 loh Nih Ini ya Ini 12 mm semua Yang tadi kan Ini aku ambil Juga 12 12 nya beda Oh tapi kayak Tingginya mungkin Hampir sama Cuman karena Beda lentik aja ya Cong ini Cong Dan secara pribadi Aku jelas dong Lebih suka Yang instant bloom ini Sebab kenapa Ya lu liat aja lah Tadi sekali-sekali Dia ambil Dia langsung mau gitu loh Kayak langsung Manut Langsung nurut Jelas gue suka yang Instant bloom ini Oke Karena ini sudah Di penghujung acara Jadi bulu yang Aku rekomendasikan Untuk kalian beli Untuk buat volume Itu yaitu ini Gelix instant bloom Dan kayaknya Ada satu lagi Gak ada ya Oh iya Satu lagi Minggu depan coy Minggu depan Tapi kayaknya Instant bloom ini juga Lumayan bagus ya Lumayan bisa jadi Saingan Bulu yang aku rekomendasiin Oh si mola nih Si mola kan tadi Juga lumayan ya Si mola les ini Cuma instant bloom ini Kayak lebih oke Dan Lentiknya juga Lebih dapet Aku rasa segini Di mata asia juga Belum Kayak Kayak kait pancing Gak ya Coba tunggu bentar Aku ambilin Bulu yang biasa Aku pake dulu ya Oke Ini untuk kelentikan Bulu yang biasa Aku pake Coba aku jejerin Oh enggak cong Ya emang ini yang aneh cong Yang ini cong Aneh Yang ini Oke benar Jadi Aku salin Kamu beli antara dua ini Tapi kan ini Lebih murah ya cong Ini 65 Berapa ya Cuman Jujur aku Waktu cari yang ini Kayak sedikit ya Seller yang jual ini Aku juga bingung ya kan Kalau yang mula ini juga udah mulai Gak ada loh Apa gue kemana emang carinya Bener-bener Asal aja gitu Gue juga gak buka Shopee Gak buka Tokped Kalau gak penting-penting Gue carinya kayak di Google aja gitu Google bilang harganya berapa Ya ini yang gue sebutin Jadi kalian Jangan kaget kalau ada perbedaan harga Jadi gitu ya temen-temen Videonya cukup sampai disini I will see you again on the next video Just drop Comment below If you ever try Anything From this product Kayak Kayak berikan juga Komentar-komentar kamu Atau silahkan request Untuk Aku harus nge-review produk apa Next time Next time Karena Kayaknya aku juga ngerasa Ini tuh Seru juga gitu loh Nge-review-review produk kayak gini Aku jadi bisa menemukan bulu Yang ternyata oke juga ya kan Ini mana boleh minjem ya kan Produk-produknya semua ya kan Kayak ini tuh lumayan Lumayan amazing gitu loh Untuk si Yelix yang instant belum ini Oke Tapi kita belum coba ya Dia pangkalnya keras apa enggak Oh Lumayan Keras sih sebenarnya Keras Keras sih Ya mungkin Nanti next time Aku bakal Coba Live on model Untuk mengejakan ini Supaya kita bener-bener tahu Kalau ini tuh bakal keras apa enggak ya Dan pangkal keras atau enggak pun Sebenarnya kalau enggak kena kulit Juga enggak masalah ya Oh enggak Oh enggak Enggak sekeras itu nih Bulu Nih Kita lihat Daging gue Oh enggak kok Tuh enggak Enggak sampai Separah yang tadi Ingat enggak yang tadi yang Itu ya black diamond ya Udah kayak mau nusuk gitu Udah kayak mau nusuk Daging gue Oke Jadi sekian dulu Videonya Aku harap kalian senang sama videonya Jangan lupa Drop your comment below Klik like Dan subscribe Supaya saya tuh semangat Semangat untuk berkontennya ya Dan kalau kalian cocok juga aja sih Sama channelnya Oke Silahkan Silahkan komen Masa malah di komen Duh Udah deh Apa dah Bye Bye